selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan kedamaian batin akan memiliki pengetahuan dan pemahaman luas hingga sanggup menghadapi tekanan atau perselisihan hidup siapaan yang berawal huluf S dan terdiri dari dua suku kata ini juga bisa digunakan sebagai panggilan untuk beberapa nama lainnya seperti Santika atau Susanti yang maknanya tak kalah indah dari arti nama Santi ini menurut tentang nama.com ya linknya juga aku cantumin di deskripsi nah buat kalian yang namanya Santi gue kutip dari nama tentang nama.com ya kalian yang namanya Santi ini memiliki kembaran nama tapi dia ini tokoh populer jadi tokoh populer yang bernama Santi adalah Susanti Manuhutu dan Santi Pareira Susanti Manuhutu perempuan kelahiran Jakarta 7 Januari 1974 ini adalah mantan putri Indonesia 1995 di tahun yang sama ia mengikuti ajang Miss Universe dan memperoleh gerang Miss Carl Rial Herbal Esensis Sorry gue agak kurang bisa menyebutkannya ya dan dua tahun kemudian ia menjadi reporter sebuah stasiun televisi di Indonesia pada tahun 1999 ia terjun ke industri migas setelah mendalami selama bertahun-tahun ia itu dia ditunjuk menjadi juru bicara Cervion di Indonesia Santi Pereira yang kedua ya kelahiran 20 September 1996 ini adalah atlet dari Singapura yang merupakan pemegang rekor nasional untuk cabang lari 100 meter dan 200 meter selain itu ia juga memegang rekor untuk cabang lain seperti lari 100 meter U23 Estafet 4x100 meter Estafet 4x400 meter dan pada tahun 2013 di kejuaraan muda dunia ia menjadi wanita pertama asal Singapura yang berlari di cabang 100 meter dengan mencetak waktu 11,89 detik satu tahun kemudian ia kembali mencetak rekor pada cabang 200 meter di kejuaraan atletik junior Asia kenapa gue jadi membahas ini karena kalian yang namanya Santi itu gak sendirian di dunia ini ya jadi kalian bisa mencontoh Santi-Santi yang lainnya yang berpopuler tokoh populer yang bernama Santi ini agar kalian itu terpicu semangatnya untuk meniru ketegasan prestasinya yang baik-baik lah pokoknya ya jadi semoga orang yang namanya Santi ini dapat contoh prestasi dan karir dari kedua tokoh populer Susanti Manuhutu dan Santi Pereria ini ya amin nah menurut sumber nama Mia.com sifat dan karakter Santi melambangkan persona dan karisma guys ia adalah seorang glamor dan ingin menjadi pusat perhatian ia itu mengutarakan gagasan dan acara serta bekerja keras untuk mewujudkannya ia adalah seorang perasa, pemimpi, tulus, semangat, dan mudah jatuh cinta orang seperti ini akan menjadi politisi, aktor, atau model profesional yang hebat sih ini menurut sumber nama Mia.com ya bisa benar-benar bisa salah jadi kita enjoyin aja yang namanya main tebak-tebakan main tebak nama nih tebak nama itu kan bisa benar-benar bisa salah jadi yang benar-benar alhamdulillah semoga yang baik-baik jadi doa agar ke depannya si Santi ini bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi kalau ada yang tidak sesuai itu benar-benar hal yang wajar ya namanya juga main tebak-tebakan bisa benar-benar bisa salah nah menurut tebakan dari Salam Channel Santi adalah perempuan yang sangat mandiri orangnya tidak menjadi beban terhadap orang lain apalagi menjadi beban keluarga dia harus bisa berjuang sendiri dalam memenuhi keinginannya tanpa harus berpangku tangan kepada orang lain kemandirian yang sudah terasa dalam diri orang yang bernama Santi ini membuat dia bisa bangkit ketika berada di titik terendah dalam hidupnya dia bisa mendirikan diri melawan hawa nafsunya untuk tidak menghabiskan uang secara percuma-cuma orang ini bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan baik serta tidak membiarkan orang lain waktunya itu tidak membuang waktunya sia-sia ya orangnya sangat enjoy dalam menjalani kehidupan ini ketika ingin sesuatu dia tidak perlu minta ke sana kemari untuk bisa mendapatkan uang karena dia ini sudah bisa mandiri sejak dini nama Santi ini juga orangnya lebih senang dengan dunia entrepreneur jiwa kemandiriannya ini memberontak dengan cita-cita yang diinginkan oleh Santi ini sebagai pengusaha dia sangat bisa memanfaatkan peluang untuk bisa mengembangkan usaha yang dia jalaninya saat ini usaha yang sangat senang dijalani dan diimpikan seorang yang bernama Santi ini dia sangat berkeinginan untuk bisa membangun rumah makan karena menurut dia usaha rumah makan ini sangat mudah untuk dijalankan dan juga sifatnya itu konsumtif yang menjadi kebutuhan orang banyak dan di pikiran Santi ini ialah rumah makannya mengandalkan makanan gratis di setiap hari Jumatnya intinya saat ini adalah Santi ini adalah manusia yang dermawan dan baik hati dia tidak takut mengambil resiko yang dia alami bagi dirinya ketika ia menjadi pengusaha sukses seorang sudah tidak ada lagi rasa takut dalam akan merasakan kerugian mencari resiko kerugian itu sudah tidak takut lagi karena resiko itu selalu ada dalam setiap pekerjaan Santi, ia adalah pemikir progresif, kreatif berpikir untuk maju berpikir untuk masa yang lebih mudah dan lebih baik dengan memanfaatkan masa muda yang sebaik-baiknya strategi sudah disusun untuk menyambut masa depan yang dia inginkan tetapi dia suka kelupa untuk selalu ingat untuk selalu ingat rencana cita-citanya rencana dan susunan dia sering menuliskan tujuan di catatan kecil yang selalu dibawanya kemana-mana makanan yang paling disukai Santi itu capcai atau yang berbau dengan vegetarian gitu sih kayaknya itu bahkan gue ya dan dia ini suka makan yang disukai oleh seribu umat yaitu nasi goreng ya nggak Santi, bener nggak? dalam urusan percintaan sih Santi adalah orang yang tulus dan setia yang mudah jatuh cinta walaupun ke laki-laki yang salah ya biasanya maka dari itu Santi ini sering dikecewakan tapi Santi kalau lagi dikecewakan nggak akan sampai berlarut-larut ya galunya ya Santi bisa mendeteksi siapa yang benar minta bantuan atau hanya ingin memanfaatkan dirinya saja dia merasa sebelum membahagiankan orang lain aku sendiri udah bahagia atau belum gitu loh kalau masih belum yaudah kita bahagia diri kita sendiri gitu sebelum kita membahagiakan orang kita harus mastiin diri kita udah bahagia belum jika merasa pertolongan itu memberatkan dirinya maka dia tidak sungguhkan untuk bilang tidak atau menolaknya nah dia tidak takut untuk bilang tidak karena itu adalah hak dia ya dan Santi dia ini orangnya juga tidak diberatkan ya nggak suka diberatkan karena dia tidak bisa membahagiakan semua orang dan menurut dia percuma nolong tapi setelah nolongin ngeluh atau ngoceh-ngoceh di belakang menurut studi numerologi yang gue ikuti dari nama mia.com dijelaskan bahwasannya Santi ini mempunyai keperibadian peduli sesama dan mahuan tidak mempentingkan diri sendiri patut terhadap kewajiban ekspresi dan kreatif oke guys sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Santi terima kasih udah nonton video ini sampai di menit ini dan bagi kalian yang suka dengan video ini kalian bisa bagikan kepada sanak keluarga Besti Family Eye dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys dan buat kalian yang suka dengan video ini kalian jangan lupa lihat di bagian bawah pojok kanan ada tulisan Donasi Sukarela untuk kepentingan operasional Darussalam Channel kedepannya akan lebih sukses dan jaya dan juga bisa menghibur kalian semuanya dan setelah akhir salam dari gue untuk orang yang bernama Santi yang berada di seluruh dunia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya bye-bye guys